Saudara tim medis sumut siap sambut dan kawal vaksin COVID-19 dengan tahapan pelatihan yang sudah dilakukan kepada 600 tim tenaga kesehatan dari berbagai daerah sesuai perbintaan pemerintah pusat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah bergabung bersama reporter TVRI Hari Irawan dari Medan Sumatera Utara. Hari silakan dengan laporan Anda. Ya baik Lenny dan juga Andi memang seperti yang kita ketahui program dalam penyaluran atau vaksinasi vaksin COVID-19 kepada masyarakat yang juga baru diinformasikan bahwa akan dibulai pada Januari 2021 dan di Sumatera Utara sendiri memang pembagian vaksin COVID-19 belum dilakukan. Vaksin COVID-19 di Sumatera Utara ini memang belum tiba seperti apa yang disampaikan oleh tim percepatan vaksin COVID-19 Dr. Inke Nadia saat di Medan yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan pemegasan swab secara gratis. Juga mengatakan bahwa untuk provinsi di luar Pulau Jawa ini hampir keseluruhannya belum menerima atau vaksin COVID-19 tiba termasuk di Sumatera Utara. Dan terkait dengan hal ini juga beliau juga menyampaikan bahwa vaksin COVID-19 nanti ketika tiba dan akan disalurkan kepada tim garda terdepan seperti tim tenaga kesehatan atau tim medis dan juga teknik poloris serta aparat hukum dan juga guru atau pendidik lalu akan diberikan juga kepada masyarakat. Dan hal yang memang pasti masih bisa dilakukan adalah dalam pencegahan atau memutus pendularan mata rantai COVID-19 sendiri yang dilakukan saat ini bagi masyarakat masih memang dengan cara 3M. Yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir dan juga menjaga jarak. Ini itu sosialisasi dalam pengabdian masyarakat oleh tim percepatan vaksin COVID-19 saat ini dilakukan di Kecamatan Medan Area yang menyampaikan bahwa sosialisasi 3T juga perlu dilakukan yaitu testing, tracing dan juga treatment. treatment di mana testing ini sendiri adalah melakukan pengecekan secara dini lalu tracing, pelacakan dan juga treatment perawatan. Selain memang 3T ini dianggap begitu penting menjadi sosialisasi tambahan yang memang sosialisasi ini tidak begitu sebelumnya gencar diinformasikan ke masyarakat seperti 3M. Dan terkait dengan sosialisasi 3T sembari menunggu vaksin COVID-19 tiba di Sumatera Utara sekaligus nanti akan disalurkan pada Januari 2021. Kegiatan sosial ini atau sosialisasi 3T, testing, tracing dan treatment sebagai upaya pencegahan penularan atau memutus mata rantai COVID-19 disambut baik dan begitu antusias oleh warga, termasuk adalah warga khusus di Kecamatan Medan Area. Sekian laporan dari Medan Sumatera Utara, kita kembali ke studio di Jakarta bersama Leni dan Andi. Baik, sosialisasi di Sumatera Utara dilakukan dengan sistem 3T yakni testing, tracing dan treatment. Ini adalah upaya memutus mata rantai COVID-19 di Sumatera Utara. Terima kasih, Hari Irawan melaporkan. Informasi selanjutnya, Wali Kota Surabaya terima kasih.